Hidroponik merupakan sistem budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tumbuhnya. Hidroponik sudah menjadi salah satu budaya bercocok tanam yang baru dan sering digandrungi oleh masyarakat, terlebih pada masa pandemi seperti sekarang. Masyarakat perkotaan, dengan semangat urban farming, telah menjadikan hidroponik sebagai solusi, untuk mengatasi keterbatasan lahan yang mereka miliki. Tidak hanya itu, rumah-rumah di perkotaan dan perumahan yang memiliki luas tanah yang sedikit, bisa memanfaatkan teknologi ini sebagai solusi agar bisa berkebun, dan juga bisa digunakan sebagai cara untuk menghias pekarangan rumah. Tanah yang biasanya digunakan sebagai media tanam, kini tergantikan oleh air. Pada hidroponik, air yang diberikan nutrisi serta dibantu dengan media tanam lain, dapat mempercepat dan mempermudah tanaman menyerap asupan. Penyerapan asupan melalui hidroponik, dipercaya lebih baik dibandingkan dengan pendekatan pertanian secara konvensional. Tapi, apakah kamu tahu bahwa sebenarnya, ada beberapa jenis hidroponik yang umum digunakan, baik itu dalam skala industri, maupun dalam skala rumahan? Untuk itu, yuk simak penjelasannya sampai selesai ya! Yang pertama adalah, sistem wik atau sumbu. Sistem wik adalah, salah satu metode hidroponik yang paling mudah dan sederhana yang sering digunakan. Pada sistem wik, tanaman akan ditempatkan di sebuah wadah, yang diletakkan tepat pada sebuah tempat penyimpanan air. Wadah penyimpanan air tersebut, sebelumnya sudah diberikan larutan nutrisi untuk tanaman. Sistem ini bisa dibuat dengan mudah hanya dengan menggunakan kain wall dan wadah yang terbuat dari plastik, seperti botol atau ember bekas. Yang kedua adalah, sistem deep water culture atau DWC. Sistem deep water culture, merupakan metode yang cukup sederhana, karena tanaman yang akan Anda tanam, cukup dimasukkan ke dalam air bernutrisi yang juga telah dipasangi sistem aerasi. Metode ini juga merupakan salah satu metode hidroponik yang paling sederhana, dan paling populer yang telah digunakan oleh banyak orang, baik untuk skala hobi, rumahan, ataupun untuk skala industri. Banyak yang beranggapan, bahwa metode ini merupakan sistem hidroponik yang paling mudah dan friendly untuk dilakukan. Pada sistem ini, akar dari tanaman akan selalu berada di bawah permukaan air. Untuk itu, kamu akan membutuhkan sistem aerasi yang berfungsi untuk menjaga sirkulasi oksigen di dalam air. Hal ini bertujuan agar akar tanaman kamu tidak busuk dan rusak, sehingga tanaman kamu bisa tumbuh secara normal dan cepat. Yang ketiga adalah, sistem drip atau tetes. Metode ini menggunakan sistem drainase, untuk mengalirkan air yang sebelumnya sudah diberikan nutrisi, yang kemudian akan diteteskan pada akar dan batang tanaman secara berkala. Metode ini bisa dibilang cukup kompleks, karena, kamu harus memastikan agar air hasil drainase yang berlebihan tidak terbuang, dan tidak membuat tanaman kamu menjadi busuk karena kelebihan nutrisi. Metode ini juga memungkinkan kamu untuk menanam tanaman yang berukuran besar, karena tidak memerlukan banyak tempat untuk mengaliri air pada bagian bawah dari wadahnya. Hidroponik pasang surut atau EBBN flow, bekerja sangat baik untuk hampir semua jenis tanaman sayuran. Prinsip kerja sistem ini adalah, dengan membanjiri area tumbuh dengan larutan nutrisi pada interval tertentu. Lalu, air nutrisi kemudian akan perlahan-lahan mengalir kembali ke reservoir. Pompa juga akan terhubung ke pengatur waktu, sehingga, proses bisa terjadi berulang dengan sendirinya pada interval tertentu. Hal ini tentu saja akan memastikan tanaman untuk mendapatkan jumlah nutrisi yang diinginkan. Pada sistem hidroponik NFT, larutan nutrisi dipompa ke saluran yang dapat menampung beragam tanaman, seperti pipa atau paralon. Saluran akan dibuat sedikit miring. Tujuannya, agar aliran air nutrisi bisa mengalir setipis film, tetapi masih bisa terjangkau oleh akar tanaman, sebelum akhirnya, akan kembali ke reservoir atau tandon nutrisi. Jenis sistem ini bekerja sangat baik karena, akar tanaman menyerap lebih banyak oksigen dari udara. Nah, karena hanya ujung akar yang bersentuhan dengan larutan nutrisi, maka tanaman dapat memperoleh lebih banyak oksigen, yang nantinya akan memudahkan laju pertumbuhan agar lebih cepat. Sistem NFT juga merupakan, salah satu sistem hidroponik yang paling digemari, terlebih lagi karena sistem ini juga efisien dalam penggunaan pupuk dan air. Hidroponik DFT atau Deep Flow Technique, merupakan variasi lain dari sistem hidroponik NFT. Alih-alih menggunakan lapisan nutrisi yang tipis, sistem ini memanfaatkan aliran nutrisi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 2-4 cm. Kelebihan sistem ini adalah, yaitu bisa memastikan aliran nutrisi yang tidak akan terlalu bergantung pada pasokan listrik. Hal ini tentu saja membuat sistem hidroponik jenis ini jadi lebih aman, karena akar masih disuplai jika terjadi kegagalan pompa atau pemadaman listrik. Nah, jika pada sistem NFT pipa atau saluran dibuat sedikit miring, maka pada sistem ini pipa atau saluran akan dibuat serata mungkin. Tujuannya adalah, agar pasokan air bisa terjamin dan rata pada semua saluran dan menghindari resiko kekeringan pada saat kegagalan pompa atau listrik. Nah, itulah beberapa jenis hidroponik yang paling umum digunakan, baik untuk skala industri, hobi, maupun rumahan. Untuk informasi lebih lengkap, kami akan buatkan dalam video terpisah. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini, dengan cara, klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu, agar kami, bisa terus memberikan edukasi dan informasi terkini mengenai pertanian. Terima kasih telah menonton!